Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kita masuk ke contoh soal pertama yang akan diselesaikan dengan metode mekanika lagrang nah, contoh soal pertama ini tentang mesin atwood kalau biasanya kita menyelesaikan mesin atwood ini menggunakan Newtonian yang sudah biasa ini bagaimana kalau kita harus menyelesaikannya dengan lagrangnya nah, mesin atwood ini kan wujudnya seperti ini dia ada cutthroat terus ada dua buban, ini satu mesin atwood ya kita cari contoh yang paling sederhana dulu misalnya ini katerolnya ini masanya tidak diabehkan dia bermasa sebesar 3M buban satunya dia bermasa M dan yang buban kanan bermasa 2M ini misalnya dan karena dia bermasa berarti nanti rotasi dari katerolnya ini tidak bisa diabehkan bagaimana kita menentukan koordinat dari sistem yang seperti ini koordinat umumnya bagaimana ini paling gampang kita menentukan koordinat umum dari kecepatan sudut dari perpoteran katerolnya misalnya kita kasih simbol theta dot dimana posisi sudutnya dinyatakan dalam theta dan kecepatan sudutnya kita sebut theta dot kita punya yang namanya disini jari-jarinya misalnya kita namain dengan R berarti kita bisa menyatakan kecepatan dari kecepatan sudut atau kecepatan tangan sial yang menyinggung ini ya tali disini kan punya kecepatan tangan sial berarti dia bisa dinyatakan dalam R kali omega dot dan ini pun yang kecepatan yang akan dialami oleh si bendanya kanan kiri ini R theta dot yang disini R theta dot juga nanti arahnya kita tentukan nanti nah setelah kita mengetahui koordinat-koordinat umumnya seperti ini dimana kita cuma pakai theta koordinat umum di katrolnya berarti langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan energi kinetik dan potensial kita tentukan energi kinetiknya dulu dari sistem ini berarti dia T sama dengan kontribusi dari benda M benda yang pertama berarti dia setengah M sementara kecepatannya adalah R theta dot kuadrat plus yang benda kedua berarti setengah kali 2M masanya 2M ini R theta dot kuadrat juga plus nah ini yang dialami katrol dia mengalami rotasi berarti ada yang namanya energi kinetik yang energi kinetik rotasinya kita nyatakan dengan I eh setengah I I nya itu apa kalau katrol itu kan setengah M M nya 3M R kuadrat dikalikan kecepat omeganya atau kecepatan sudutnya dikuadratkan nah ini kalau kita sederhanakan nanti ini akan didapatkan 9 per 4 M R kuadrat theta dot kuadrat ini energi kinetiknya kita udah dapatkan dulu nah terus energi potensialnya nah energi potensial ini cuma dialami benda M sama 2M kalau katrolnya kan tetap di tempat ya jadi yang mengalami perubahan ketinggian terhadap permukaan tanah itu hanya si M sama 2M jadi V itu dikontribusikan kalau mereka ini akan berlawanan arah misalnya arah ke atas itu kita tentukan arah positif maka dia M G untuk benda M itu dikalikan L theta apa namanya perpindahan tangensialnya ya bukan perpindahan sudut tapi karena kita memakai koordinat umum hanya theta dan kecepatannya theta dot maka dinyatakan dalam theta itu paling enak terus minus nah yang benda kedua masanya 2M arahnya karena ke bawah ini saya langsung kasih minus G L theta sebenarnya minus itu L theta nya ya tapi langsung saya kelebihankan aja dan ini kita langsung dapat minus M G L theta untuk energi potensial lalu kita tentukan yang namanya lagrangiannya kan sesuai langkah-langkah di video sebelumnya ya lagrangiannya berarti langsung kita tuliskan L sama dengan T min V ini berarti kita bisa dapatkan 9 per 4 MR kuadrat theta dot kuadrat minus O plus M GL theta lagrangiannya lalu dari sini kita operasikan ke yang namanya persamaan lagrang kita operasikan dengan persamaan lagrang D per DT kali 2L per 2 ki dot kan min 2L per 2 ki sama dengan 0 nah ini kalau mau kita jabarkan maka jadi D per DT ini kalau langsung kita turunkan ya berarti diturunkan terhadap theta dot do L per do theta dotnya itu berarti sama dengan 9 per 2 M R kuadrat oh sorry ini tadi salah ini R ya oh sorry ini tadi salah ini harusnya R ya nah R R kuadrat ini yang kembali ke bawah dia R kuadrat theta dot kuadrat teta dot begini lalu karena yang energi potensial ketika diturunkan terhadap theta dot kan gak punya gak punya theta dot ya jadi kita 0 langsung kita minus dengan ketika diturunkan dengan theta do L per do ki do L per do theta maka kita akan mendapatkan hasilnya M G L sama dengan 0 nah dari sini ini kita akan mendapatkan persamaan yang namanya 9 per 2 M R kuadrat theta double dot ini merupakan percepatan sama dengan sama dengan M G L seperti ini kan nah ini bisa kita sederhanakan ini kan hasil dari operasi persamaan lagrang nah kalau kita cari kemudian percepatannya berarti ini saya tulis disini per cepatan kalau ditanyakannya sampai percepatan itu kan kita akan punya yang namanya 9 per 2 M saya tulis lagi theta double dot sama dengan M G L ini kan bisa dicoret M nya oh sorry saya kenapa selalu nulis L terus ya jadi ini harusnya R ya sorry nah ini M G R ini M G R ini M G R ini M G R M G R ini R nya pun juga bisa kita coret sehingga kita akan dapatkan bahwa R theta double dot ini percepatannya sama dengan 2 per 9 G seperti ini percepatan sistemnya nah lalu kalau kita pengen cari sampai persamaan geraknya atau solusi dari persoalan ini ya berarti berarti dari persamaan percepatan kita integralkan 2 kali dan ini akan didapatkan A theta ini posisi normalnya posisi bukan sudut sudut akan theta 0 plus theta 0 dot T plus setengah ya bukan setengah 1 per 5 G T kuadrat kuadrat nah ini kita dapatkan solusinya selamat menikmati